Terima kasih Pemirsa, Anda masih menyaksikan program New Screen. Kita ke informasi sektor perdagangan, di mana Menteri Perdagangan Agus Supermanto menilai penerapan PSBB merupakan langkah antisipasi penyebaran COVID-19 yang sangat bagus. Ya, namun diharapkan kebijakan PSBB tidak mengganggu traffic supply chains atau rantai pasok perdagangan. Mendak mengatakan hampir 50% produk domestik brutto Indonesia berasal dari sektor konsumsi. Oleh karena itu, jika distribusi tidak lancar, maka akan berdampak pula terhadap PDB. Agus meminta seluruh pelaku usaha untuk mendorong akses digital, agar kegiatan perekonomian tetap berjalan meski tanpa ada tatap muka. Harapannya dengan kegiatan ekonomi dan rantai pasok terjaga, gelombang PHK bisa dihentikan. PSBB ini memang membatasi ruang gerak kita. Namun demikian, ini ada aktivitas yang masih boleh dibuka, yaitu berkaitan dengan kesehatan, kemudian khususnya bahan pangan, minuman dan makanan. Kemudian, retail-retail ini tetap buka tapi tidak bisa melayani pengunjung. Artinya mereka bisa membawa takeaway atau bahkan ini menggunakan dengan digital. Dan ini untuk membantu dengan meningkatkan.